Aku, keluarin anak itu dari rumah kita, kalau enggak papa akan telpon polisi Tapi dia kasian pa Halo guys, welcome back to my channel, perkenalkan nama aku Sheryl Antoinette Karena permintaan dari kalian lagi, aku akan bikinin chat horror yang serem banget guys buat kalian semua Bukan bikinin sih, aku akan bacain chat horror yang serem banget Chat horror kali ini dari Nali Safira Ayo kita baca chat horornya, dan ini adalah chat horror tentang siapa itu papa Oke, kayaknya serem banget nih guys Oke, kita langsung aja nonton bareng-bareng ya Papa, kok di rumah kita ada koper besar banget? Enggak tau, tadi papa nemuin di belakang rumah Ah papa, ini koper jelek kayak gini aja diambil Koper apa ini guys? Aku mau buka pa, tapi bau Feeling aku enggak enak Wow Bau apa? Enggak tau, aku belum pernah nyium bau kayak gini Cepet ya, fast response dua-duanya ya Ini kali ini Yaudah kan itu cuma koper Gak usah dipermasalahin Kayaknya bapaknya santai-santai aja gitu Anaknya terlalu paranoid sendiri aja gitu kan Besok papa pulang kok ke rumah Papa Kok kopernya gerak sendiri? Kayaknya ada sesuatu di koper itu Yaudah didiemin aja Kata papanya Atau kamu buang aja kopernya? Asal banget ya bapanya ya Kan dia yang bawa kopernya Dia suruh buang gitu aja Iya pak katanya Aduh aku enggak bisa pak Di dalam koper ini kayak ada yang ngomong Tapi mulutnya ditutup Jangan-jangan ada orang dalamnya dong Atau hantu Aku ngerasa kalau di koper ini ada sesuatu Kata anaknya Enggak usah ngelakuin hal yang enggak-enggak dulu Kata bapaknya Enggak bisa pak Aku mau buka kopernya Di reseting koper ini ada darahnya pak Oke itu fix pasti ada orang Dalam situ enggak sih? Yaudah sekarang kamu tidur aja ya Papa sebentar lagi mau pulang Katanya papanya besok sampai rumahnya Kok ini mau sebentar lagi mau pulang? Tuh kan dia juga ngomong Katanya papa pulangnya besok Papanya aneh nih mencurigakan nih Dengan keadaan kamu sekarang Enggak mungkin papa ninggalin kamu lama-lama Oke make sense Oke lam banget Takut Ya ampun pak Kayaknya beneran ada sesuatu di koper itu Dia tuh udah disuruh untuk tidur Tapi dia masih kepo banget Sama koper itu tuh isinya apa Dia tuh masih kayak penasaran banget guys Kopernya gerak-gerak sendiri Iya deh tadi juga kopernya gerak-gerak sendiri Udah tidur aja gitu guys Enggak usah disentuh Papa takut kamu kenapa-napa Kamu pergi aja dari rumah Enak banget Bapak yang ngomong kamu pergi aja dari rumah Mungkin main ke rumah temen kamu Kayaknya ada sesuatu deh Oke kata dia Santai banget dia Tapi pak aku penasaran Aku gak bisa diem terus pak Koper itu terus gerak Aku akan buka koper itu Kepo banget anaknya sumpah Gak usah Kamu masih disana Bapaknya juga kayak gak kasih banget Dia buka koper Aneh banget gak sih Aku udah buka kopernya pak Di dalemnya ada Ada apa ini Ada anak perempuan pak Semua badannya berumuran darah Oh my god Kenapa ada anak perempuan Kata papanya Gak tau Kayaknya umurnya sekitar 8 tahun Lalu Ya aku keluarin dia dari koper itu Papa aku tawarin dia minum Tapi dia gak ngomong apa-apa Yang dia lakuin cuman ngeliatin aku Keluarin anak itu dari rumah kita Kalau enggak papa akan telpon polisi Tapi dia kasian pak Padahal kan papanya yang ambil kopernya ya Maksudnya itu koper punya papanya Maksudnya papanya gak tau itu apa Emang kamu tau dia itu siapa Kata papanya Anak itu tiba-tiba nyanyi pak Lagu apa Kata papanya Bukan pak Dia bilang ayahku akan marah padamu Ayahku akan marah padamu Tapi jadiin lagu guys Jadi serem kan Terus anak kecil yang nyanyi Tambah serem gak Tuh kan udah keluarin anak itu sekarang Kata papanya Tunggu papa Apa itu suara papa pulang Soalnya ada orang yang buka pintu Oh my god kan papanya Masa secepat itu pulangnya Aku turun ke bawah ya pak Oh my god itu papanya bukan sih Itu bukan papa Bukan papanya Papa belum sampai ke rumah nak Oh my god Di bawah ada laki-laki tua pak Aku gak bisa liat mukanya Tapi aku liat dia bawa kertas Di kertas itu aku liat ada tulisan Aku tau kamu telah menculik anakku Bapanya Bapanya berarti kan Aku bingung pak Papa dapet koper itu dari mana Kata anaknya Bapanya nih gak beres nih Maafin papa Maaf Maaf aja anaknya nih bahaya nih pak Aku udah masuk kamar pak Pintunya aku kunci Tapi anak perempuan itu terus menatapku Sambil bilang kamu selanjutnya Apa sih maksudnya Maafin papa nak Bilang sama aku pak Dari mana bapanya dapet koper itu Laki-laki itu gedor pintu kamarku pak Kamu bertahan ya Papa akan segera sampai rumah Sudah terlambat ada nyengir dong Serem banget Oh my god ini kayaknya udah yang cowok tua itu deh Merinding merinding Maksudnya kata papanya Kamu telah menyiksa anakku Sekarang giliran anakku Hahaha Oh my god Ini ada lanjutannya gak sih Apa yang kamu lakukan pada anakku Berarti anaknya kenapa-napa juga ya Berarti bapanya tuh kayaknya culik anak orang Terus sekarang dia dibalas Culik anak orang Jawab Katanya Jangan lukai anakku Dia gak bersalah Oke Tidak 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 apa-apanya Gak dijawab-jawab nih sama orang itu Oke kayaknya Abis guys Jadi kayaknya bapanya itu menculik kayak anak dari pria tua itu Terus dimasukin ke dalam koper Dan akhirnya pria tua itu membalas dendam kepada anak si penculik itu Yang merupakan ayah dari yang ngechat ini nih Jadi ngerti gak kalian ya pokoknya gitu lah Jadi ini kayak seputar balas dendam gitu guys Jadi menurut kalian apakah anaknya selamat Atau anaknya hanya diculik doang sama pria tersebut Kalian komen di bawah ini menurut kalian ceritanya gimana Kalau kalian suka juga dengan chat-chat semacam ini Kalian komen di bawah ini Supaya aku bisa bikinin lagi buat kalian semua So sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata Salah pengucapan Salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian Aku minta maaf sebesar-besar ya Terima kasih kalian udah nonton video ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.